Intro Oke guys, balik lagi ke channel Bas Klemens Jadi balik lagi ya sama analisis ya Kali ini FGL Kalo kalian belum tau FGL itu apa FGL itu adalah turnamen buat para ladies ya Jadi supaya gak kalah nih ya sama cowok-cowok Cewek-cewek juga harus punya turnamen sendiri Dan kalo kalian gak tau kemarin tuh Kalo kalian, bang kemarin FGL kan udah Juaranya Belletron dan juga EVOS Nah itu baru season 1, dia ada 4 season Jadi dia akan mengumpulkan 2 tim yang paling baik dari setiap season Jadi kemarin tuh Belletron udah lolos sama EVOS Jadi ini season 2-nya Dia bakal cari 2 pemenang lagi ya Sampai yang dikumpulkan 4 season Ntar 8 tim akan bertanding ya Untuk memperebutkan kayak juara daripada juara gitu Bas ya Dan kita lihat disini Vick Team Ya akan turun lagi Yang sebelumnya mungkin rosternya kita tau sendiri adalah Kalo gak salah doyok ya Ada pacarnya doyok maksudnya Ada Cecil Tapi kali ini ganti guys ya Jadi ada Astrid, ada May Maiden, ada Kazami, Alin dan juga Lian Lian ini kayak pernah denger ya namanya ya Sebagai pro player cowok ya Tapi gak tau lah bisa orangnya sama atau pacarnya atau gimana Gue gak tau Dan ini threat ini adalah salah satu moderator gue yang dari dulu udah lama banget ya Coba kalian kita lihat ya gimana dia bermain Apakah selama ini tuh dia mengisap intisari-intisari Untuk bermain sebagai tank yang baik dan bener atau enggak Sementara Alter Ego kita lihat disini ada Bakpao Nihkan, Lele, Panci Nihkan, Mei-Chan dan Ash Ini kalo gak salah mereka nih beberapa dari mereka ini juga sempat bermain kemarin di season 1 Tapi bukan under Alter Ego kalo gak salah ya Kalo salah tolong dibenerin Kalo gak salah mereka sempat bermain di bawah Queens atau apa gitu ya Gue lupa guys ya Dan kali ini turun lagi bersama Alter Ego Jadi kalo kalian yang cewek-cewek nih ya Kalo mereka udah kalah di season 2 Mereka tuh punya kesempatan buat coba lagi di season 3 Jadi ini yang kemarin kalah di season 1 juga punya kesempatan lagi untuk mencoba di season 2 gitu guys Jadi ini kayak pokoknya mereka mencari 8 tim terbaik lah Dan kita lihat ini dari sisi band sendiri Jadi high loss di band Kaja di band Ya kalo Kaja ini menurut gue masih jadi tank support yang paling OP untuk sampe sekarang Karena di meta yang baru ini atau di patch yang baru ini Di map yang baru ini yang dibutuhkan daripada tank-tank ini adalah Menurut gue cara clear wave minion yang cepat banget Dan rotasinya tuh harus cepat Jadi kalo menurut gue hero-hero kayak high loss ini agak sedikit susah digunakan Karena emang kayak clear wave-nya susah Terus rotasinya juga agak sedikit lambat Jadi menurut gue agak sedikit susah untuk high loss dimainkan sekarang Dan sekarang lagi-lagi metanya tuh susah karena Ada buff merah yang bikin mm-nya jadi sakit di awal Jadi kalo misalkan sampe high loss gitu kan gak bisa lari Pake revitalize itu kayak pecicilnya tuh bakal parah banget Dan kini menurut gue salah satu kandidat buat midlaner terkuat Karena dia punya, kalo pada saat punya blue buff itu sekarang Kalo gak salah kan mananya tuh diiritin itu jadi sekarang sebesarnya lebih besar daripada yang dulu gitu Jadi kalo kini pump skill satunya itu bakal lama buat abisnya guys ya Darah energi kuningnya guys Jadi kini itu kalo dikasih buff biru oke Dikasih buff merah sakit Dikasih buff biru dan buff merah lu parah lagi guys ya Jadi kini itu menurut gue bakal menjadi langganan ben Sementara kalo dari mm sendiri kita liat disini udah diamankan ada granger Ya itu bagus banget granger sekarang dengan buff merah Dan satu lagi menurut gue yang bagus adalah bruno guys ya Jadi sekarang mungkin kalo mm yang gak favorit menurut gue Cloud sama curry itu agak sedikit kurang ya Karena dari sisi farming bakal susah Di awal-awal true damage nya juga gak gitu berasa Jadi kita liat disini dari sisi alter ego bagus banget Dia udah punya midlaner yang kuat banget lilia Ya bisa ngebuff dengan cepat terus bisa ngerusuh Dan kita liat dari sisi victim sendiri mereka udah punya cyborg ya Bagusnya mereka udah dapet cyborg Dan mereka ada lunox Lunox juga bagus buat di midlaner Karena menurut gue sekarang midlaner itu penting juga untuk mendapatkan buff nya guys Karena sekali dicuri itu Misalkan kalian main lunox ya Kalian mau ngambil buff biru Dicuri Kalian gak bisa Kalo dulu kalian bisa Yaudah gue ambil buff bawah deh Tapi sekarang gak bisa Kalo kalian ke buff bawah itu buff merah Jadi menurut gue kalo misalkan kalian rusuh Buff birunya diambil Musuh itu rugi banget buat midlaner ya Terutama kalo dia match gitu ya Itu kayak marah banget Bakal membuat kayak Kalian tuh ngumpulin duit farming jadi makin lama Dan kita liat disini ada kary yang dipik Mungkin gue bukan favorit daripada kary Kalo buat patch sekarang Tapi kita akan langsung liat aja ke dalam game Oke kita liat langsung disini Game nya Lele akan langsung melakukan penjagaan sepertinya Gak pengen yang di atas ini dipotong Ya memilih untuk pukul-pukulan Tapi ternyata anak-anak victim disini Lian dan Kazami akan Apa ya Ngotot untuk ngotong disini Supaya sepertinya Bisa ngerusuh Tapi sepertinya disini karena adanya Lilia Seorang bahkan seorang Lunox dan juga Cyborg pun Ini agak sedikit takut ya Sedikit takut untuk melakukan rusuh Sementara kita liat malah Lunox nya disini Eh apa Lilianya Yang udah ngebuff duluan guys ya Dan disini kita liat Lunox berhasil menggunakan Red Ring nya dengan sangat baik Disitu kita liat Cyborg akan memainkan peranan yang sangat penting Untuk sangat kuat di early game Untuk ngecicil-cicil Sementara kita liat curry nya disitu akan digangguin sama badang Kalian liat ya Curry nya tuh diisengin sama badang Gimana caranya curry nya gak dapet buff sepertinya disini Gue gak tau disitu ya Gak dikasih liat siapa yang dapet Tapi kita liat disitu Masya sudah melakukan cicilan-cicilan ke arah bawah Sepertinya pengen ngeriset-riset dulu Dan kalau kita liat Disini emang selalu langkahnya itu adalah Abis ngambil buff itu ngambil kelomang yang ada di sungai Karena kenapa? Karena itu setiap kali kalian bunuh itu Kalian ngedapetin regen mana dan juga HP ya Dan itu gak berlaku hanya untuk yang ngebunuh Tapi untuk yang ada di sekitar Jadi dia tuh ngikutin kalian terus ya Dan itu menurut gue penting banget ya Sebagai pemain tank gue berasa banget Kalau mid laner gue dapet itu Gue sedikit tertolong Karena gue bakal nge-regen HP ya Yang kalian udah tb-in dia ngebuff ya Tb-in dia pada saat dia pengen kelomang Jadi itu bener-bener berguna banget buffnya Dan kita liat disini Kelomang bawah diamankan oleh seorang May Lunox Berhasil mengamankan Sementara yang di atas kita liat Sepertinya Tadi diamankan oleh Kari ya Kalau kita liat mundur ya Kari nya bakal ngamankin Jadi untuk sementara Victim Velora disini mengamankan Dari segi network itu lebih menang Karena akan dapetin 2 buff ya Dari atas dan di bawah Sementara kita liat cyborg disini Level 3 daripada seorang Astrid Disini akan mencoba cicil-cicil Kalau kita liat dari talentnya disini Ada Assassin Dan Lolita Dan juga Kufra nya Akan menggunakan Tenacity Disini Astrid sayang sekali Darahnya tercicil habis ya Dia sudah hampir level 4 Disini kalau terjadi perang Akan sedikit merugikan daripada victim Karena disini kita liat Cyborg nya udah gak punya darah coklat Dan gak bisa melakukan insanity Dan situ kita liat lah Itu guys Yang gue bilang ya Itu damage daripada Granger itu Gak ada otak guys Jadi kasian tanknya Tadi kalian liat ya Akai darahnya sepengah sonata Boom 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 Ilang Dengan buff merah Makanya itu Menurut gue sekarang Tank-tank itu Kalau gak pake tenacity Agak sedikit kasian Jadi tank-tank yang menggunakan support Kalau kalian masih main Akai Akai nya support Kayak si Kazami itu Itu harus hati-hati Menurut gue ya Dan gue sekarang lebih suka Mau gimana pun Mau Chou Dia bisa nambahin darah Pake talent yang nambah darah Yang Brave Smite Menurut gue tetep sayang Dan gue lebih memilih Untuk ngamanin tenacity sekarang Karena menurut gue Kalau kalian lawan Granger itu Bener-bener Pedih banget guys Kalau misalkan kalian Tuh liat Kalian liat Akai sekali lagi Boom 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 Hilang Lu kalian liat gak sih Darahnya sepertiga Kena ultinya Granger Sekali Langsung hilang guys Jadi itu yang gue bilang kayak Pokoknya parah banget sekarang Kalau tank tanpa tenas itu Bakal jadi kerupuk abis Dan kita liat disini Mei Chan Dengan Kufra nya Kufra disini merupakan Salah satu inisiator terbaik ya Kalau misalkan Kaja Gak ada Kufra adalah pilihan kedua Untuk sebagai inisiator guys Kaja menurut gue tetap lebih bagus Karena gimana pun Dia tuh instant ya Dan jalannya cepat Walaupun dia gak bisa buka map Kayak seorang Kufra Yang bisa escape gampang Kaja itu vulnerable banget Tapi dia tuh damage nya besar Terus jalannya cepat Culiknya juga lebih instant Daripada seorang Kufra menurut gue Tapi dia masalahnya single target Kalau Kufra itu Kalian bisa kena 2-3 orang sekaligus Kazami disini Melakukan flicker yang sangat baik Disitu apakah disini Damage daripada Lian Akan cukup Sepertinya disini akan dikejar Tapi kita lihat Xbox akan ada di samping Dan disitu Sepertinya kill nya dicuri Sama seorang Xbox Dan disini kita lihat Anak-anak victim sudah mulai Melakukan pembalasan ya Yang tadinya kita lihat Agak sedikit kalah war Di bagian bawah Tapi kali ini Mereka akan mencoba inisiasi Terhadap ini Disini Kazami hati-hati banget sih Ini inget ya Akai udah gak punya Gak punya skill ulti lagi Tapi kita lihat Dan damage nya Masuk semua Dan Akai nya gak bisa Melakukan apa-apa Walaupun disini kita lihat Turtle nya didapatkan ya Sama anak-anak victim Sepertinya Bener kan Victim yang dapet kan Kayaknya victim yang dapet deh Atau Karin nya yang dapet Tadi gue gak tau ya Kok disini buff turtle nya gak ada Gue tadi agak sedikit meleng Gue gak tau siapa yang dapet turtle buff nya Tapi disini permasalahannya adalah Daripada Granger ini Kayak-kayak banget nih ya Dia mempunyai dapet 1 kill Dapet pake Apa namanya Pake talent bounty Kita liat May maiden gitu Sakit banget damage Daripada seorang Granger Tapi sayang sekali Disitu lunox nya masih menyimpan Skill warna kuningnya guys ya Sehingga masih bisa bertahan Seperti kita liat disini Kazami Wow agak sedikit lambat Daripada Kazami Untuk membuka ulti nya guys ya Dia sepertinya mencari spot Yang bener-bener Sampai Yakin banget ya Yakin kalo misalkan Granger itu Bakal keseret ke dalam Tapi karena kelamaan juga Menurut gue Granger nya jadi sempet Slide ke samping Dan kita liat disini Masya bener-bener Melakukan Apa ya Pekerjaannya dengan sangat baik ya Pada saat mereka Sibuk keluar di tengah Masya nya tiba-tiba Udah ngeratain Turret yang di bawah gitu guys ya Dan disini Kari melakukan tugasnya Dengan baik juga Dengan farming Walaupun Granger ini Sakit banget Dengan buff merah di awal Tapi kalo misalkan Kari nya tuh Sampai farming nya tuh jadi Itu bener-bener Bakal gawat Untuk di late game ya Karena Kari itu gimana pun Itu bakal sakit banget ya Walaupun kayak Sekarang dibilang Oke kari itu Farming nya lama Tapi kalo udah keliat game Ya itu tank-tank itu Pake sih bocor banget Sama seorang kari Kita liat disitu Hampir mati ya Daripada cyborg Kazami disini Bermain cukup baik ya Dengan menyeret Granger nya di awal Supaya Granger nya harus balik Lunox disini bilang Paus 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 Sabar 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 Gue ngelag Oke dan disini Game akan dilanjutkan Bakpao nih kan Sudah mulai set up Ke arah atas Disini kita liat Perbedaan gold Bener-bener Nggak Apa ya Nggak terlalu banyak Perbedaannya Nggak sampai seribu ya Bener-bener cuma 300 aja Masha disitu Sementara akan mencoba Melakukan turtle Sepertinya Disini langkahnya tepat Padahal itu Akai bisa bilang ya Di atas ada 3 Tapi disini kita liat Masha nya malah ngepuss Ketengah Sayang banget disitu Dia punya kesempatan Buat langsung ke arah turtle Tapi agak sedikit lama Kalau misalkan Anak-anak victim Coba tadi ya Liat Itu bisa dimanfaatkan banget Daripada seorang Masha nya Kalau misalkan Anak-anak alter ego Lagi sibuk ngambil sesuatu Atau dia lagi mau coba Ngerusuh sesuatu Itu Masha nya bener-bener Punya kesempatan Buat solo turtle Tapi kita liat disitu Masha nya sepertinya Dipilih Suruh ke atas Dan kita lihat Siapa yang dijepet disitu Akan langsung diledakan Sepertinya lah Masuk orang Astrid Mei Chan disitu Langsung Bagus sekali ya Langsung meratakan Dua pemain Daripada alter ego Tapi kita liat disini Seorang Lilia Sudah gak punya lagi Black shoes nya Dan double kill Akan diamankan Oleh seorang Mei Chan Tapi Lian Lian disini Lian akan mundur Terlebih dahulu Dikurung sama seorang Lele Masih ada purify disitu Baik banget Daripada seorang Kari Disini permasalahannya Tadi nge-war ya Tapi tanpa Granger guys Sedangkan menurut gue disini Damage yang besar itu Adalah dari Granger Granger ini pasti gila banget Kalau misalkan Disuruh fight ya Tapi disitu kita liat Granger nya lebih memilih Untuk war di daerah atas ya Tapi baik sekali Karena dia ngedapetin Turret atas ya Jadi gak percuma Walaupun mereka Kehilangan midlaner mereka Dan juga kufra mereka Tapi kita liat Granger nya bisa ngedapetin Turret di bagian atas Dengan sangat baik Dan kita liat disini Dari segi network Wih cepetan dong nih Lama banget replay nya boy Sumpah nih Replay nya lama banget guys Kelamaan Kita liat 65 dari sisi gold Masih sama-sama aja Sepertinya Ini masih replay yang tadi Karin nya udah mulai sakit Akan terjadi perebutan disini Disini cyborg nya udah gak punya Darah coklat Harus hati-hati disini Seorang cyborg Sepertinya disini Lilia yang akan mengamankan Turtle buff terlebih dahulu Mei Chan disini Harus hati-hati guys ya Begitu dia ketangkep ya Ini kalo Mei Chan ketangkep Karin nya bisa dijobolin sih Dan disini Astrid Harus mengumpulkan Sepertinya pundi-pundi darah dia Wah ini sekarang cyborg ini Warna biru Ini skin baru atau gimana guys Biasanya gue gak tau Dan Ash disini Akan mendapatkan Turtle buff Dan juga Blue buff Turtle buff sekarang ini Jadi sakit banget Bukan sakit ya istilahnya Ini udah sakit Terus nambahin shield Jadi begitu kalian pegang Turtle buff Menurut gue agak sedikit Susah untuk ditangkep Disini kita liat Trade Akan langsung maju Disitu kita liat Astrid disini Gak punya lagi Darah coklatnya Dan disitu kita liat Walaupun lunox nya Tadi sudah Berubah jadi kuning Tapi tetep aja bisa diamankan Kayaknya Gara-gara terkena Emblem bakar Jadi disini mungkin ada yang baru Lunox kemarin Kalau gak salah Pas kuning itu gak bisa kebakar Tapi tadi udah lagi kuning Masih bisa kebakar Jadi agak aneh Gue gak tau Apakah itu update baru Dari Mobile Legends Emang bener kayak gitu Atau emang itu Masih ngebug Jadi sehingga Damage nya tetap masuk Pada saat itu Berubah jadi bola Disini kita liat Agak sedikit tertekan Mulai daripada Lilia sakit banget Emang bukan ide yang bagus Untuk merangin Seorang Lilia Ya pada saat dia punya Turtle buff guys Dan kita liat disini Tadi sebetulnya Yang melakukan Bukaan-bukaan awal Adalah anak-anak victim Tapi malah Mereka yang blunder Dan mati duluan Dan tadi menurut gue Xbox nya gak sempet Sama sekali Buat melakukan Insanity nya guys ya Jadi masih coba cicil-cicil Tapi darahnya habis duluan Jadi sih mungkin Xbox Harus lebih ngebuild Ke arah Apa ya Defense juga disini guys ya Karena disini kita liat Damage nya Oh gila Kalian liat gak sih Itu pari Pastinya Itu bentaran Ilang sama Granger guys Gue gak tau berapa hit Tapi ini Granger Bener-bener sakit banget Dan menurut gue Salah satu ide yang baik Disini untuk ngamanin Granger Di early Karena gue udah rasain Sakit banget Game Granger Di awal Tapi kalau misalkan Diliat game sih Susah dibilang ya Kalau Kari itu Sama Cloud itu Harus menunggu ke arah Liat game Dan menurut gue Sekarang gamenya itu Bisa Apa ya Bakal lebih lama Daripada biasanya sih guys Biasanya kan 12 menit Itu bisa end gitu guys ya Tapi gue rasa ini dengan Apa ya Dengan tempo kayak gini Itu sekarang 12 menit itu Udah termasuk Liat game guys ya Kalau dulu Mesti meet game Sekarang udah Liat game Karena ini semakin cepet Kenapa gue bilang Game itu bakal semakin cepet Karena Kalau Granger itu Misalkan kalian dulu tuh Harus di menit berapa Baru bisa jadi berapa item Sekarang tuh dari awal Udah bisa no kill Farmingnya cepet Clear wavenya cepet Jadi menurut gue Gue pengen nunggu nih ya Apakah di turnamen Di FGL kali ini Bakal ada Meta Untuk menggunakan Marksman di tengah Berani gak mereka Gunain Marksman di tengah Terus misalkan Pakai hero-hero Kayak Link atau Fanny Untuk berada di top lane Sedangkan Offlaner yang ada di bawah Gue penasaran Siapa yang berani Pertama kali untuk mencoba Kayak gitu Karena itu menurut gue Bakal Apa ya Bakal menjadi meta Kalau rotasinya seperti itu Karena gue disini juga Gak punya kesempatan nyoba Karena gue jarang main Apa ya Main berlima Di skortan Itu jarang ya Susah Kalau misalkan kita main Cuma bertiga Mau nyoba meta baru Itu susah Jadi harus kayak Biasanya yang menggunakan dulu Adalah pro player Di turnamen Terus banyak yang nonton Terus mulai deh Publik-publik tuh pada ngerti Oh ternyata bisa loh Dipakai gini-gini Gini-gini Astrid disitu Sementara Harus dipecahkan Immortality-nya ya Gila kalian liat ya Itu damage daripada Seorang Granger sih Udah gak ada obatnya Bener-bener gak ada obatnya Ini tank pun bocor Kita liat Kazami disitu Berusaha untuk mundur Mei-chan disitu Auranya masih keliatan Masya disitu Mencoba melakukan split push Tapi disitu Badang Berperan penting Untuk melakukan penjagaan Badang akan selalu ada Disana untuk menjaga Pergerakan Masya Harus menggunakan flicker Sepertinya disitu Terjadi perang Di arah bawah Disini Mei-chan Dicicil sama seorang Kari Bener-bener sakit Astrid Apakah disini akan masuk? Harus hati-hati disini Astrid Insanity-nya yang keluar Tadi ke arah tengah Itu baru Baru gue liat sekali Gue masih menunggu Apakah disini Cyborg-nya bakal Lebih berjaya lagi Gue gak tau nih Item apa yang dibikin Astrid Tapi kalau misalkan Main Xbox tank itu Biasanya Bikin immortality pertama Kalau gak tetap Blot-blot last action pertama Karena blot last action itu Emang gimana ya Salah satu keunggulan Cyborg itu emang Gara-gara dia tuh Susah dibunuh Karena darahnya nambah terus Satu Ngambilin lentera Daripada pasifnya Kedua adalah Daripada itemnya Kalau mereka Menggunakan talent fighter Otomatis ada lifesteal Kalau tambahin blot last action lagi Tambah tebal lagi Dan disini kita liat Blot last action Immortality Yang dibikin oleh seorang Astrid Sepertinya akan bikin Dominance ice Abis ini ya Untuk kayak bikin Movement speednya Lebih lambat Dan kita liat disitu Kufra Akan menjadi target yang pertama Apakah disini bakal dimajuin terus Kita liat disitu Sonata sudah dikeluarin Wow 1100 ya Terhadap Seorang Akai Akai disini masih punya ulti Jadi dia bisa maju-maju nih ya Gak takut Bisa ngejepit seorang Lilia Kalau dia mau Wow Kazami disitu Agak terlalu lama Menyimpan skillnya Kita liat Wow Lian Damage Daripada Kalian liat gak sih Damagenya Damagenya Daripada seorang Granger tuh gak ada obatnya Beneran Dan kita liat Alin disitu berusaha Untuk mendapatin seorang Granger Dan Granger mania Granger Dengan buff merah Itemnya jadi Itu merupakan nightmare Itu dia kenapa Ya kalau kalian Kenapa sih bang Enggak kari sama Itu lagi Sama Cloud lagi Ya karena itu Kalian liat Granger Dengan true damage nya Dengan buff merahnya Itu bener-bener Sadis sih Sadis banget Sadis banget Jadi Apa ya Kalian akan mulai banyak Ngeliat Granger Di tournament ini ya Kalau di first pick ya Mungkin kalau misalkan Ada Kaja Atau Kufra Mungkin itu gak jadi first pick Tapi mungkin setelah itu Urutannya itu adalah Gini gitu ya Terus Granger itu Bener hero-hero gila sih Menurut gue Karena Kimi sekarang Juga enak ya Kimi itu di mid Itu cicil-cicilinteng Itu paling enak guys Dengan kayak Pake buff biru Cooldown Daripada energi kuning Itu lama Gitu ya abisnya ya Kalau dulu kan mungkin Kalian spam skill 1 1-2 detik abis ya Mungkin sekarang kayak 3-4 detik baru bisa abis Jadi kayak Kalian itu bisa mengeluarkan Skill 1 secara terus-menerus Untuk bermain Kimi Kita liat damage Daripada Panci Liat 3 darah Daripada Masha abis loh guys ya Dengan 1 combo Daripada skill 1 aja guys Ya sedangkan Kan Kari kita liat tadi Dia pukulin Apa seorang Khufra Masih setengah gitu ya Udah berapa hit aja Masih setengah Sedangkan Granger ini Gila banget Damagenya Kalian bisa liat Ntar ya Di end resultnya Itu Granger itu bakal Damagenya besar banget Kita liat disitu Lord Lord bergerak ke arah bawah Kalian liat ya Satu combo 3000 dong tembakannya Gue gak ngerti lagi Itu gimana caranya Ya Grangernya dapetin buff merah Daripada tim victim Valora Sepertinya agak sedikit terjebak Disini Harus melakukan sesuatu disini Harus ada pembukaan Menurut gue disini Akai disini masuk Ngejepit Ya Yang diseret Hanyalah seorang Khufra Disitu Badang masih bisa Menyimpan ultinya disini Kita liat Ash disini Melakukan tekanan Lagi-lagi Grangernya Bebas disini Gue gak tau disini Tugas siapa Tapi Pada saat Masya masuk Kalau misalkan Si Granger ini Masih nyimpan skill 1 Itu bener-bener Darahnya bisa langsung habis Jadi mereka tuh harus pinter Gimana caranya Supaya gak kena damage Daripada skill 1 Grangernya Karena disini sakit banget Kita liat disitu Ash Berusaha di jepit Dengan sangat baik Oleh Akai disitu ya Permainannya sangat baik Daripada Akai Untuk ngejepit Seorang Liyah Yang lagi bermain sendirian Tapi disini Permasalahannya adalah Panci ini Kan ini gak ada yang bunuh Panci ini gak ada yang bunuh Dan kita liat Turret daripada Anak-anak victim ini Mulai botak Masuk ke dalam Menit 15 Seharusnya sekarang Carinya udah mulai Bisa memberikan Perbedaan-perbedaan Pada saat ini Tanknya ya Tanknya sebetulnya Tanknya tuh Masalahnya tuh Gak ada yang keras gitu ya Disini Untuk nahan Granger Biasanya kalau misalkan Kalian pake Baxia Atau kalian pake Mungkin High Loss Itu bakal ketahan Damagenya Tapi disini Permasalahannya adalah Daripada Anak-anak victim ini Menggunakannya itu adalah Satunya Cyborg Dengan talent fighter Dan satu lagi Akai dengan talent support Jadi disini Gak bakal ada yang bisa Tanky banget ya Cukup tanky Untuk menahan Semua damage Daripada Granger 8-0 disini KDA daripada Granger 8-0-3 14.000 Duitnya guys Sementara anak-anak victim ini Belum ada yang mencapai 10.000 Sekalipun Dan kita lihat disini Sudah memasuki Menit ke-16 Disini Masih menunggu Daripada anak-anak alter ego Disini juga anak-anak alter ego Gak berani terlalu terburu-buru Karena emang kalau terburu-buru Ini bisa di comeback Begitu kalau mereka wipe out Ini bener-bener bisa kena comeback Dan disini kita lihat Masha juga gak berani Masha Gak berani Harus melakukan flicker Ingin melakukan sneaky-snicky Terhadap Seorang Granger Tapi disitu Masih tidak berhasil Karena Dia lihat Udah ada Kufra yang nungguin Astrid disini Akan dipentung gitu aja Disini Astrid Mau nyicil-nyicil Juga gak berani Karena Granger ini Begitu tembakin cyborg Ini cyborg skin baru ya Ini cyborg ini juga Bakal tipis banget Kalau begitu ditembakin Sama seorang Granger Dan menurut gue Ide yang bagus disini Untuk bikin sayap Karena Granger itu Selalu weaknessnya Itu bikin sayap Pokoknya kalau kalian Lawan Granger Granggernya sakit banget Bikin aja sayap Supaya kalian tuh Gak langsung mati Sama seorang Granger Dan kita lihat disini Masih menunggu Disini semuanya tergantung ya Kufra-nya Pembukaan Kufra Pembukaan Aka Itu penting Siapa yang bukanya bener Siapa yang bukanya Langsung ngelok ke arah core-nya Itu yang bakal menangin Game-nya kali ini Kita lihat disini Seorang Lilia Buff merah Buff biru Immortality Udah lengkap banget Dan kita lihat disini Granggernya juga Hal yang sama Buff merah Buff biru Immortality Jadi disini buffnya Bener-bener diborong abis Anak-anak victim Gak ada yang punya buff Dan Kayaknya di jaman sekarang ya Buff ini Kalau misalkan Dipegang dua-duanya Sama musuh ini Bakal berat banget Buat comeback guys Karena buff merah Buff biru itu kayak Kalau dulu ya Mungkin kalian Oh gue double buff Yaudah lah Misalkan daripada gue takut Ntar gue gak dapet buff gue Gue ambil juga buff musuh Jadi sama-sama biru Kalau sekarang tuh Hitungannya 4 buff Yang dia pegang nih Sama anak-anak Alter ego disini Dan makin berat lagi Untuk Anak-anak yang Dari sisi yang nge-defense Itu untuk comeback guys Kalau misalkan Mereka pegang buffnya 4 Kayak gini Dan Sepertinya disini Masih menunggu Lord yang berikutnya Untuk spar Oh udah Lord Lordnya udah dibunuh Kayaknya guys ya Ini ya Udah menit ke-18 Apakah disini pertanyaannya Anak-anak victim Masih bisa Bertahan Disini gue sampe gak sadar Mereka udah ngelort cepet banget Sepertinya Grangernya itu Kayaknya Ngelortnya itu 10 detik Habis deh Kita lihat disini Victim treat Akan dipukuli gitu aja guys ya Kalian lihat Darah coklatnya habis dong Pokoknya ditembak Dodododododor Habis Harus isi darah Kemankas Ya disini Kita harus lihat Ada immortality Yang bakal pecah Sebentar lagi mungkin Lunoxnya disini Berbahaya banget Karena gak punya immortality Sekali mati mati Karinya juga disini Sekali mati mati Ya Dan kita lihat Turret sudah hancur semua Disini kalo misalkan Sampai Lordnya itu masuk Ini udah pasti end banget ya Karena disini kita lihat Bakal langsung dipukulin Rame-rame Ya tapi kita lihat Sepertinya disini Harus ditahan Seorang Astrid disitu Dan kita lihat Lian disitu akan dipukulin Seorang Mei Chan Baik sekali Daripada Kari Untuk bertahan ya Karena dia punya Apa ya Purify yang baik Dan kita lihat Astrid akan langsung Pecahin Insanity-nya Ke arah tengah Tapi disitu damage-nya Gak gitu berasa Dari seorang Xbox Sepertinya Kita lihat disitu Lian masih coba bertahan Ngasih damage yang penting Dan disini Sepertinya Kari Udah mulai menjalankan Tugasnya dengan sangat baik ya Karena disini Kari Emang penting banget Damagenya buat bertahan Dan buat mukulin Lord Itu cepat banget Buat ngebunuh Satu-satu pemain musuh juga Dan keliatannya Dari sini Victim masih bisa bertahan Di menit ke-19 ini Apakah ini akan menjadi game Di atas 20 menit Udah pasti nih Udah pasti ya Karena kita lihat disini Mati Daripada seorang lele Sementara yang lainnya Gak bisa bertahan Dan kita lihat disini Granger Di menit ke-20 ini Mulai mengalami kesertan Jadi yang kayak Gue kill tuh gampang banget Sekarang tuh udah mulai Agak sedikit susah Dan Granger disini Udah pake potion Potion damage Dan ini makin lama Begitu goldnya sama Menurutku bakal makin berat Karena currynya tuh Udah gak tertahankan Lama-lama Sementara Granger itu Kalau misalkan skill 1-nya Abis itu Damagenya bakal Berkurang drastis gitu Karena dia emang Damage utamanya itu Pada saat Dia menggunakan skill 1 Sedangkan kayak Basic attack Daripada damage itu Lambat Sampai jadi peluru Yang merahnya Dan kita lihat disitu Alin Masih ngumpet Ngebukain map Dia mencoba Melihat ya Apakah disini Gue bisa colong ya Tapi sepertinya Lebih memilih Untuk teleport Dan nge-push Daerah atas Disini victim Bener-bener harus Ngedorong semua lane Dengan sangat baik Supaya gak ada Yang tertinggal Dan ini seru banget sih Ini menurut gue Dua-dua tim sama-sama kuat Dan sama-sama sabar Penyakitnya itu sabar Kalau misalkan Ada salah satu tim yang gak sabar Itu pasti kayak Gampang banget Kayak keciduk Terus ntar kayak blunder Tapi sementara Kita lihat disini Bener-bener dua-duanya Bermain hati-hati Gak mau terburu-buru Yang tim menangnya juga Gak pengen Apa ya Barbar Yang kalahnya juga Bertahannya bener-bener sabar Gua gak dapet Gak apa-apa Yang penting Tuh turret di tengah Gak hancur Disini kita lihat Daripada network Masih 12 ribu Perbedaannya Tapi Lama-lama nih Kalau udah di atas 60 ribu ini Pemungkinan itu Udah gak banyak Terlalu ngaruh Karena mereka Pada saat mereka Udah full item Udah gak ngaruh lagi Mau mereka tuh Perbedaannya berapa Yang penting tuh Udah full item Konteksnya tuh full item Bukan beda berapa Duitnya Dan kita lihat Masih di kunci Disitu Buff disini Masih diamankan Semuanya Sama anak-anak Daripada alter ego Sepertinya Sementara kita lihat Ney Medan Sudah menggunakan Buff juga Disitu Buff Daripada potion Jadi dari lunox Disini udah full item Juga Carinya udah full item Juga Tinggal menunggu Mungkin daripada Tank-tank Daripada victim Yang belum Full item Sementara kita lihat Carinya sudah mengambangkan Immortality Dan disini Mereka sepertinya Akan menunggu Lord yang spawn Tiga detik lagi Pertanyaannya disini Apakah Wow Kazami disitu Mencoba ngebuka Seorang badang Tapi sepertinya Damagenya belum cukup Gue gak tau Apakah disini Bakal dilanjutkan Astrid disitu Langsung masuk Buka dengan sangat baik Kita lihat disini Alter ego Gak punya skill Daripada Black shoes nya Udah abis Tapi kita lihat Victim treat Masih mencoba mencicil Dia yakin banget Di belakang Sepertinya gak ada Yang bisa menjangkau dia Tapi kita lihat Lunoxnya terkena Daripada damage Granger Sakit banget Dan disini Akan membuka Peluang anak-anak Tapi disini kita lihat Mereka harus balik terlebih dahulu Mereka harus balik terlebih dahulu Karena mereka darahnya low Disini kita lihat Coba ada solo Daripada Granger Lihat ya Dia skill 1 Spam 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 Langsung 1 bar Buset Itu buset Akanya tipisnya Kayak kertas guys Ditembakin bentar Langsung darahnya habis Dan kita lihat disini Apakah Granger Akan melakukan Insanity ke arah dalam Sepertinya gak berani Temen-temennya belum hidup Gak ada Lunox disini Harus mundur Daripada Seorang Xbox disini Xbox disitu Berhasil diamankan Agak sedikit terlalu maju Daripada Astrid Dan dia geser gitu aja Gak sempat Menggunakan ultinya Blunder daripada Seorang Astrid 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 guys Ngapain dia maju-maju kan Alin disini Sementara melakukan split push Gue gak tau nih Apakah Masha ini Sebetulnya bisa menang loh Maksudnya lawan Seorang Badang guys Karena Badang itu kan Wits Kazami Mencoba masuk disitu Masih lumayan tebal disitu Mechan disitu Sepertinya DC Gue gak tau Apakah disini Kufranya DC atau enggak Ataukah dia cuma Mancing atau nunggu Sepertinya Alter Ego akan mendapatkan Lord yang terakhir Ini kemungkinan terakhir banget sih Dan kita lihat disitu Akai berusaha untuk kabur dulu Dan disini Sepertinya anak-anak victim Akan regroup lagi Regroup lagi Untuk mencoba Untuk bertahan Sekali lagi Dari gempuran Anak-anak Alter Ego Dan juga Lord Yang ketiga nih Besar banget Masih Lord Dan sakit Kita lihat Kazami disini 049 Astrid 145 Sementara kita lihat Masihnya disini Menurut gue Agak sedikit Kurang Gimana ya Kurang garong Kurang garong Dalam artian apa Dia seharusnya tuh Kalau satu lawan-satu lawan Badang tuh bisa menang Gimana caranya gitu ya Pada saat Badangnya tuh udah ulti Tuh sebetulnya bisa dihajar Sama seorang Masih guys Tapi Kita gak ngeliat Dia tuh Dari tadi tuh Solo kill Seorang Badang Atau gimana ya Pada saat Badangnya Wardenya split push Kita gak ngeliat itu Dan kita lihat disini Kazami Harus lompat ke arah belakang Ya Harus menunggu lagi disini Kita lihat Immortality Dari 1, 2, 3 Ya Hanya Badang yang gak punya Immortality disini Dari sisi anak alter ego Lele disitu maju Tapi tidak terbuka Lolita cantik sekali Disitu ultinya Dan harus mundur Kita lihat Begitu Lord masuk Udah gak ada yang bisa Ngestopin Dan Targetnya langsung utama Keturet Karena emang Turet itu dihancurin Game nya selesai ya Jadi sayang banget Tadi sepertinya Gak ada Permasalahan daripada Anak Victim itu Gak ada tank yang Bener-bener tanky Yang bisa buat Nahan di depan Damage daripada Granger Karena mereka menggunakan Cyborg dan juga Akai Akai nya talent support Jadi kayak Terlalu empuk disitu Gak ada yang bisa Ngenahan damage Daripada Granger Dan juga gak ada yang Bisa ngenahan Tadi Lordnya Supaya gak masuk Ke dalam turut utama Padahal kalau misalkan Tadi Lordnya gak masuk Menurut gue tuh Victim masih bisa banget Untuk nge-comebackin game nya Tapi Jadi gitulah Game pertama Kalau kalian Liat tuh Banyak perubahan-perubahan Meta ya Semenjak kayak Game nya di update Terus map nya berubah Jadi bakal seru banget Untuk turnamen-turnamen Kedepan Kita bakal lihat Dari segi Band and pick Draft pick Pergerakan Itu juga pasti beda semua Jadi gitu aja Kalau kalian suka Video kayak gini Tolong di like Subscribe channel nya Dan nyalain lonceng Notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan Video gue yang berikutnya Gue pas ke teman Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax